Halo selamat pagi semangat pagi hari ini saya mau ngambil video di calur Pantura tapi sebelumnya saya mau perkenalkan temen saya dulu ini Halo halo selamat pagi sahabat selamat beraktifitas dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Teguh Libarat apa kabar semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya masih berada di tema yang sama ya seperti biasa motovlog dan kegiatannya masih jalan-jalan juga kali ini saya berada di Kecamatan Losari Jawa Barat dan nanti menuju ke Jawa Tengah di mana tapal batas dari perbatasan provinsi ini memang berada di depan tentang video saya memang saat ini masih menggunakan satu kamera ya jadi belum bisa menampilkan dua angel atau tiga angel saya hanya baru bisa menampilkan satu angel kedepan dan saya belum menampilkan kondisi apa posisi saya saat mengemudi dan insya Allah nanti seiring dengan perkembangnya channel saya akan menambah kamera lagi supaya hasil video yang saya produksi bisa terlihat lebih baik oke sahabatku semua ini saat ini masih di Losari Jawa Barat ya dan disini merupakan titik kepadatan yang biasanya terjadi di hari hari Selasa karena kalau hari Selasa itu ada pasar tumpah kalau orang sini menamakannya itu pasar Selasaan jadi kepadatan lalu lintas disitu pasti terjadi pada saat pagi sampai siang dan teman-teman ini adalah perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat dan ini tabel batasnya berupa sungai namanya sungai sisang garung sungai ini menjadi sungai favorit untuk mancing para mancing mania di pintu Jawa Tengah ini juga terlihat sangat ramai ya terlebih nanti di depan itu ada perempatan dan perempatan Losari orang sini menangkakannya ini ini apa perempatan poskewan karena mungkin dulu sejarahnya di sini ada pos pemeriksaan kendaraan yang membawa hewan jadi perempatannya dinamakan perempatan poskewan di perempatan situ sangat ramai sekali dan ada rambu lampu lalu lintas tapi kurang efektif ya sahabat karena banyak banyaknya warga atau pengguna jalan yang menerobos ketika lampu sedang merah dan rata-rata di hampir semua wilayah Losari tadi di samping pantura itu memang ramai sekali karena masyarakatnya cukup aktif dan produktif sehingga lalu lintas masyarakat atau warga itu saya akan-akan tidak pernah berhenti ya mungkin ada yang bekerja ada yang jualan ada yang jasa banyak sekali dan kondisi jalan pada saat masuk awal tadi di Jawa Tengah kita bisa lihat sama-sama Jawa Tengah jalannya sudah lumayan lebih baik bahkan tadi beberapa puluh meter itu sudah di beton ya mungkin bertahap dan di jalur ini biasanya di sini terdapat banyak sekali lubang kalau lagi musim kemudian kayak gini tapi ini terlihat rapi dan mulus di sepanjang jalur pantura ini sudah banyak pabrik jalur sudah banyak pabrik-pabrik berdiri seperti ini di sebelah kiri saya ini masih dalam tahap konstruksi ini pabrik ya ini pabrik terus di depan juga itu ada pabrik lagi ini pabrik lagi nanti di depan juga ada jadi sudah sangat berkembang apalagi kalau pagi ya kalau pagi jalan pantura sekarang sudah ramai sama sepeda motor karena karyawan pada berangkat kerja juga anak-anak sekolah terus aktivitas warga lain itu berbarengan kalau pagi jadi terlihat ramai banget ya mungkin ke depan di jalan pantura ini yang tadi tadinya pesawahan itu lahan-lahan kosong bakal terisi penuh dan bakal rame kalau di jalan pantura udah rame kita berkendara yang dari jauh pun sudah nggak perlu khawatir lagi ya temen karena ya kondisi jalan sudah baik terus rame jadi ketika kita lelah atau pengen rehat kita bisa nyari tempat dimanapun dan dijadikan sebagai rest area sementara ini kalau disini pangkalan truk ini banyakan truk-truk pada istirahat di pangkalan sini di depan juga ada terminal truk di depan itu terminal truk terus kalau di sebelah selatanya itu terminal lawa napsu ini sebelah kiri juga nih pabrik hampir sepanjang tadi dari kesamatan Losaria sampai kesamatan Tanjung itu di sepanjang jalan pantura sudah banyak pabrik-pabrik berdiri dan pastinya warga di sekitaran sini sudah kelasnya sudah naik ya karena mereka sudah punya pendapatan tetap bisa jadi karyawan ataupun bisa membuka usaha lain memanfaatkan keadaan atau keramaian dengan adanya pabrik-pabrik yang punya duit paling mungkin buka kos-kosan yang punya modal mungkin jualan yang punya skill mungkin bisa buka jasa pokoknya sudah bisa diberdayakan untuk sementara waktu saya selesai disini dulu ya setelah berhenti sejenak saya mulai lagi ya tapi kita coba cek di SPBU dulu seperti apa dan ini pemandangan dari SPBU nya sahabat seperti biasa antriannya juga cukup panjang karena pompa nozzle yang dibuka cuma satu dan SPBU ini seperti yang sudah dibahas kebanyakan truk karena sudah bekerja sama dengan truk ekspedisi oke kita teruskan nanti sampai di pertigaan tengguli supaya nyambung ya dengan konten yang sudah saya buat dan di konten ini semoga bermanfaat oke teman-teman hari ini video saya selesaikan disini ya semoga apa yang saya ambil bisa bermanfaat untuk anda-anda sekalian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh